Halo teman-teman semua, sudah tahu belum berapa kira-kira dana yang dibutuhkan untuk bisa berangkat sekolah ke luar negeri meskipun dengan beasiswa sekalipun? Nah disini aku mau spill berapa biaya yang aku keluarkan tahun lalu untuk bisa berangkat ke Birmingham meskipun dengan beasiswa LPDP sekalipun Oke teman-teman, nah disini aku sudah buatkan dua tabel tentang apa saja administrasi keberangkatan dan perkiraan biaya yang sudah aku keluarkan tahun lalu untuk berangkat sekolah ke Birmingham Yang pertama itu visa, maka otomatis ya setelah kita sudah mengurus LOA dan segala macam Nah itu berangkat bulan September, maka sekitar bulan Juli akhir itu Agustus sudah mengurus visa Nah disini untuk mengurus visa itu sistemnya reimburse teman-teman Jadi kita harus menyiapkan dana terlebih dahulu untuk mengurus visa Dan pada saat itu biaya yang dikeluarkan sekitar 445 GBP atau Great Britain Pound Yaitu sekitar 8,5 juta Nah ini tahun lalu ya teman-teman ya Namun untuk sekarang ini berdasarkan informasi dari Prime Minister di UK Itu untuk visa dan health insurance itu nanti akan naik Karena untuk membiayai ya semua kebutuhan untuk public services lah di UK Nah ini tahun lalu itu 8,5 juta Ya mungkin untuk tahun depan bisa jadi sekitar 10 jutaan ke atas Yang kedua untuk health insurance atau dikenalnya disini sebagai NHS Ya kalau di Indonesia sebagai BPJS lah ya Nah health insurance di UK ini cukup mahal Dua kali dari harga visa yaitu sekitar 885 GBP Atau sekitar 17 juta Nah ini tahun lalu teman-teman Ya bisa jadi nanti untuk tahun depan 18 sampai 20 juta Nah berarti pada saat di awal banget nih Untuk mengurus visa dan health insurance Itu saya mengeluarkan dana terlebih dahulu sekitar 23 juta sekian Nah nanti pada saat sudah mengurus visa segala macam ini Nanti teman-teman bisa mengajukan reimburse untuk settlement allowance pertama Settlement allowance pertama itu nilainya 1,1300 pound Atau senilai LA 1 kali Nah berarti kalau misalnya sudah cair itu bisa menutup lah ya Untuk biaya visa dan health insurance Lalu yang ketiga ini flight ke UK Nah ini flight ke UK Tahun lalu itu Saya bilang sangat mahal Karena tahun lalu itu kita berangkat pada saat UK dan Europe itu lagi masa krisis teman-teman Jadi semua harga-harga itu Wah crazy expensive lah Tahun lalu itu Jadi untuk flight ke UK Itu sekitar 20 sampai 30 juta Nah ini tahun lalu teman-teman Ini saya berangkat ke Burmi Yaitu 23 juta Ada teman yang berangkat ke Glasgow Atau ke Edindra Itu sekitar 30 juta Ya memang mahal sekali ya Biaya untuk ke UK Nah ini memang sistem untuk pembelian tiket ini ada dua macam Yang bisa reimburse atau bisa dari agen LPDP Tapi kalau dari agen LPDP itu Pertama harus pasti nih Atau fix lah Waktu dan kapan untuk keberangkatan Dan biasanya mereka ini tidak bisa mepet ya Dan persyaratanmu juga harus lengkap Harus sudah selesai visanya lah Harus selesai health insurance nya lah Jadi agak banyak persyaratannya Jadi makanya pada saat itu banyak teman-teman Yang tidak menggunakan agen LPDP Karena menurut kita itu sulit lah untuk dipenuhi Jadi maka terpaksa nih Untuk membeli tiket sendiri Nah itu sekitar 23 juta Waktu saya berangkat ke Burmi Tapi kalau sekarang itu bisa lebih murah sih Jadi sekitar 8-13 juta lah Dari Burmi atau dari London Ke Indonesia Ataupun sebaliknya Dari Indonesia ke Burmi atau ke London Lalu yang keempat itu juga akomodasi Nah jadi pada saat teman-teman sudah Daftar kampus Maka sudah mulai nih Nyari akomodasi Nyari akomodasi ini juga termasuk hal yang cukup sulit Ya karena Sebenarnya Di sini itu banyak akomodasi ya teman-teman Cuman pada saat kita di Indonesia itu kan Kita terbatas ya dari sisi Mungkin koneksi Ataupun informasi Jadi Terasa sulit sekali untuk mencari akomodasi Maka cari Yang efektif yaitu dengan Cara menghubungi Para awardee Ataupun para mahasiswa yang masih Belajar di Sekolah itu Nah kebetulan tahun lalu Saya pun juga dapat informasi dari Teman-teman yang Yang sedang belajar di sana Jadi dapat informasi dari itu Lalu dari teman-teman PK Akhirnya dapatnya akomodasi Di Burmi Yaitu di Seliok Namun Di situ kita harus ada Biaya awal terlebih dahulu Nah umumnya itu Ada yang di bulan Agustus Ada yang di bulan September Nah sedangkan kita kan Baru datang itu bulan September ya Jadi kalau misalnya Mulai bulan Agustus Maka otomatis nih Kita harus Menyiapkan dana Untuk bulan Agustus Nah Sedangkan kita belum menempatkan Di sana kan Maka ini Triknya Bisa cari Para student Yang masih ada Di Birmi Karena rata-rata itu Kontraknya selesai Sekitar bulan Juli Atau Agustus Kalau di bulan Juli Kayak saya kemarin Saya akhirnya Mencari Akomodasi yang ada Di bulan Agustus Dari mahasiswa Yang akan Datang ke Sini Jadi saya Ikut Supplet lah Dari Mahasiswa tersebut Jadi akomodasi Di sini itu Sekitar 400 Sampai 500 GBP Atau sekitar 8 sampai 10 juta Per bulan Nah Kalau emang Tadi Ternyata Di bulan Agustus Itu gak ada Otomatis kita kan Hanya mengeluarkan Uang sekitar 8 juta Tapi kalau bulan September Nah itu pun juga Kita harus mengeluarkan Biaya di awal Sekitar 8 sampai 10 juta Lalu juga Biaya hidup Awal bulan Nah pada saat kita Datang ke sini Nanti kan Kita Langsung Mengajukan Reimbursement KLPDP Nah ini Embursement Ini juga Gak Langsung Dicairkan Saudara Butuh waktu Kadang Kalau tidak Lengkap Itu Butuh lagi Ngulang lagi Menunggu lagi Aduh Jadi Butuh-butuh Perjuangan lah Jadi kalau emang Sudah berangkat Ya Perkiraan Bawa Uang Cash lah Sekitar 100 sampai 200 Betulan Saya itu Waktu itu Butuh Bawa Sekitar 150 Pound Cash Nah Jadi untuk Menyesatnya Biasanya Teman-teman tuh Bawa dulu Bekal-bekal Makanan Yang mungkin Bisa dimakan 1 sampai 2 minggu Di awal Karena pada saat itu Kita baru Mengajukan Reimbursement Dan pengajuan Untuk Living allowance Itu sekitar 100 sampai 200 GBP Jadi Tahun lalu Itu Saya ngeluarkan Uang Di awal Sekitar Ya 50 sampai 70 juta lah Untuk Mengurus Semua Administrasi Keberangkatan Mulai dari Visa Sampai Saya datang Ke Birmingham Nah Gimana Lumayan ya Jadi Gimana Teman-teman Lumayan Besarkan Dana Awal Yang dibutuhkan Untuk Mengurusi Semua Berkas-berkas Tersebut Semoga Bagi Teman-teman Yang Ingin Sekolah Keluar Negeri Bisa Tetap Semangat Dan juga Bisa Dipersiapkan Dana-dana Tersebut Agar Nanti Bisa Mengurusi Semua Persyaratan Untuk Berangkat Sekolah Keluar Negeri Oke Sekian dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tersebut